Intro Tamu berikutnya ini adalah seorang penyanyi yang lagi heboh dibicarakan Tapi kayaknya ya menurut saya kalau dia gak jadi penyanyi Kayaknya dia sebetulnya bisa ikut tanding di Asian Games 2018 deh Karena dulu dia sempat ikut turnamen-turnamen olahraga Aku gak tau pasti olahraganya folly atau badminton Karena katanya dia tertarik sama dua-duanya Kita langsung tanya aja ya sama cabang olahraganya Kok gak ada yang ketawa sih itu gak lucu ya Kan teteh mau nanya Tadi yang sosok-sosok plesetan gitu tapi Tadi kan gue bilang Penyanyi Oh never mind Gak jadi ya Oke Oke Baiklah Lucu tidak lucu saya akan tetap mengundang Lesi Andriani Kalau hanya untuk Mengajar laki-laki lain Buat apa sih Menanggungkan Mencari celah Lihat ini Aku ngilir banget Aku ngilir banget Anak perempuan yang aku gak pernah miliki Masa sih? Kamu nguruhnya berapa sih? Baru 19 tahun tanggal 5 Agustus kemarin Oh 19 tahun? Gak aku kakak kamu ya kalau gitu ya Kalau aku ibu kamu ya Jangan Iya deh Oma Oma Gila Radya kamu ketawa Aku tadi udah melucu sekuat tenaga gak ada yang ketawa Silahkan duduk Terima kasih Tante Kamu tuh bener katanya Nonton Kamu Asian Games sama ikutin dong? Ngikutin banget Katanya kamu seneng banget sama Volleyball Iya Budwinton juga Tapi kamu dulu juga sempat ikutan turnamen-turnamen bener gak sih? Bener Jadi Yang mana? Kalau di kampung tuh biasanya SD, SIP tuh ada porseni Oh oke ya porseni Ya jadi biasanya ikut itu ikut Yang mana dua-duanya? Dua-duanya Oh gitu Malahan tenis meja ikut juga Jadi tiga-tiga dalam bersamaan? Iya Gak malah Jadi kamu tuh masuk olahraga? Suka Suka olahraga Mas ikut turnamen selalu dapet ini gak? Dapet juara atau apa? Menang Menang? Menang Menangis Menang 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 apa enggak nih? Menangis Tapi kamu memang dari dulu suka banget olahraga? Suka banget Suka banget Kenapa gak diterusin aja jadi atlet? Pernah gak punya cita-cita jadi atlet gitu? Apalagi sekarang ngeliat Asian Games Kayaknya kan mereka Uh gaya banget saat bertanding Ya kan? Sebenernya punya keinginan ada Tapi karena memang basicnya udah jadi Penyanyi Dan sebenernya keinginan besarnya Ya pengen jadi penyanyi Oh penyanyi itu udah dari dulu Dari umur berapa kamu Seingat kamu dari umur berapa Kamu udah bilang ke diri sendiri Aku pokoknya akan menjadi seorang penyanyi Dari umur lima tahun Oh gitu? Depan kaca gitu Jadi lima tahun Jadi lima tahun itu kan Dari udah sekolah TK Nah memang diarahkan sama orang tua tuh Setelah terlihat potensinya ada Jadi diasah terus Akhirnya kayak dalam diri tuh Semoga Dari bisa jadi penyanyi dangdut yang terkenal Semoga bisa menjadi penyanyi dangdut yang hebat Dulu ngeliatnya siapa sih? Dulu ngeliatnya banyak Contohnya Bunda Rita Sugiarto Mama Ii Sudahlia Terus Umi Elvi Pokoknya banyak banget Dan akhirnya ada disini Alhamdulillah Tapi kamu berasa gak? Dulu waktu kamu masih umur lima tahun Udah ngebayangin kamu akan menjadi penyanyi terkenal dan lain sebagainya Semuanya kan uglamur apa segala macem Dan memang betul ada sisi glamurnya juga Jadi penyanyi atau jadi public figure Jadi selebritis Jadi artis dan lain sebagainya Tapi ada sisi yang kadang-kadang kurang menyenangkan Yaitu kamu menjadi perhatian banyak orang Banyak yang cinta Tapi ada juga beberapa yang Mungkin entah mereka iri Atau mereka gak suka atau apa Tapi banyak banget Jadi komentar-komentar yang pedes Komentar pedes Pedes lu, pedes lu, pedes lu gitu ya Eh lo pikir gue cabai Pedes, pedes gitu ya Pedes lu, pedes lu Tapi kan komentar-komentar kayak gitu Oh bukan komentar pedes gitu ya Pedes lu, pedes lu gitu ya Bukan itu Nah Coba kita lihat ya Kita stalking Sosial media kamu ya Oke Coba Aku pengen tau kamu Nih, nih, nih Sok palas lalasti Ternyata kamu sukanya Nah yang kayak gini-gini Ini kadang-kadang orang komentar Apa mereka sembarangan Atau gimana Nah kamu, kalau kayak gini kamu Gimana ngebalasnya atau bilangnya Gak pernah dibalas Dan gak pernah ditanggepin Jadi kalau aku mah Ya selama diri aku masih selalu berbuat yang baik Selama masih diarahkan dengan baik Jadi buat apa memiliki orang yang seperti itu Jadi fokus buat karya aja Paling benar Aku setuju Ada lagi ya, ada lagi ya Coba kita lihat Ini Gila ya di TV doang Sok lemah, lembut tapi hatinya Oh Ini kenapa keliatan banget lah sih Ini sama Evi pake so-soan Nyindir Evi lagi jelas-jelas Evi lebih sukses Ketimbang dulu Ini ada apa sih Sebenarnya ini apa sih Tidak tau Oke Terus jadi Kalau kayak gini Ini dicuekin aja juga ya Dicuekin aja Karena kalau menurut aku ya Suksesnya seseorang tuh Masing-masing udah ada rezekinya gitu Jadi Gak mesti di Apa Dibanding-bandingkan Tapi yang namanya netizen Dan manusia itu kan Punya penilaian Dan persepsi masing-masing Jadi kalau menurut aku Biarkan saja Semua orang menilai baik Dan buruk Tapi kamu hebat banget loh Bisa bilang gitu Kamu kan usianya 19 tahun Iya Dan apa namanya Bisa dihitung lah Sudah berapa lama Kamu di industri ini gitu ya Masih bisa dihitung Berapa lamanya Nah tapi kamu bisa Menyikapi seperti itu Itu kamu belajar dari mana Dari orang tua yang selalu Ngasih tau kamu Atau dari sekiling kamu Ada Seniman senior Yang ngasih tau kamu Atau gimana sih Dari orang tua Dan pengalaman Dari orang tua Ada pengalaman Karena banyak banget Yang komentar gini Atau ada beberapa Yang komentar gini Akhirnya kamu Pasang tembok aja Udah paling benar Jadi intinya sih Belajar aja Belajar hidup Belajar arti hidup Dan dijalani dengan baik Bersyukur aja Bijaksana sekali Oke Aku pengen denger kamu nyanyi Purnama ya Iya Yes Lasti di Sarasya Silahkan Terima kasih Sampai jumpa